PT Kereta Api Indonesia di Fresatu, Sumatera Utara siapkan berbagai fasilitas untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Salah satunya layanan digital. Dengan layanan ini, masyarakat dapat membeli tiket secara daring. Saat ini masyarakat di Sumatera Utara sudah dapat membeli tiket kereta api secara daring. Layanan digital PT Kereta Api Indonesia di Fresatu, Sumatera Utara ini sekaligus sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini seiring dengan aturan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat menjadi tantangan bagi PT KAI untuk tetap melayani penumpang dengan protokol kesehatan. Dalam mendukung langkah pemerintah ini, Stasiun Kereta Api Medan juga menyediakan fasilitas pendukung protokol kesehatan berupa tempat mencuci tangan dan pengukur suhu tubuh. Sebelumnya, loket dan boarding cek berada di lantai 1 untuk semua rute perjalanan. Namun saat ini untuk rute perjalanan antar kota, loketnya berada di lantai 2. Sedangkan loket untuk rute perjalanan jarak jauh tetap berada di lantai 1. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan akibat antrean penumpang baik saat membeli tiket maupun boarding cek. Bagi penumpang rute perjalanan antar kota, Medan Binjai, dan Medan Pematang Siantar wajib menunjukkan surat tugas dan surat vaksin. Sedangkan penumpang rute perjalanan jarak jauh Medan Tanjung Balai harus menyertakan hasil negatif pemeriksaan antigen. Wakil Kepala Stasiun Kereta Api Besar Kota Medan, Ahmad Fadli, mengatakan pihaknya gencar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dengan memperkenalkan layanan kereta api secara daring. Calon penumpang dapat lebih mudah melakukan pembelian tiket secara daring yang juga turut mengurangi antrean di loket. Dengan cara mengurangi kapasitas jumlah penumpang yang sebelumnya di masa pandemi itu 100 persen, sekarang menjadi 70 persen. Terus yang kedua kita juga mengencarkan untuk para penumpang kita untuk pemesanan melalui online. Jadi kita ada aplikasi KI Akses namanya, jadi di KI Akses itu kita juga bisa pemesanan dan pembatalan di situ. Jadi juga sekalian untuk digitalisasi di perusahaan kita sendiri. Langkah PT Kereta Api Indonesia ini mendapat apresiasi dari penumpang. Salah seorang penumpang Josephine Januar menilai saat ini lebih nyaman menggunakan transportasi kereta api dibanding transportasi lain. Sebab sangat kecil kemungkinan terjadinya kerumunan serta lebih mudah melakukan pemesanan tiket hingga saat boarding check. Lebih efisien aja ya, jadi bisa pilih seatnya juga sih dan pas kita datang langsung check-in, langsung berangkat gitu. Jadi nggak usah mesti antri-antri lagi sih. Terkait dengan pandangnya, apakah ini membantu? Lumayan sih mbak, jadi terhindar dari kerumunan dan bisa jaga jarak juga ya harusnya. Untuk tetap menjaga kenyamanan penumpang, pihak kereta api juga mengurangi jumlah penumpang di dalam kereta. Kini PT KAI hanya menampung 70% dari total kapasitas. Terima kasih telah menonton!